Atau dengan WA-nya, demikian juga kepada kami bapak-bapak. Jadi tidak sedikit kita sama-sama duduk di tempat tidur, dua duduk bersama, satu lihat semua, dua pada lihat HP, ya termasuk saya juga. Dan seterusnya terjadilah pertengkaran itu. Tetapi kita sudah lihat tadi bahwa emosi yang tinggi, akibat satu dengan yang lain terjadi, cek coklat mulai dari rumah tangga, itu akan terbawa-bawa juga di dalam gereja, juga terbawa-bawa dalam pekerjaan. Itu makanya disebut jangan berteman dengan orang yang suka marah-marah. Coba, Amsal 22 ayat 24. Amsal 22 ayat 24. Demikian, jangan berteman, dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Nah, diingatkan lagi, jadi dominan terjadi pemicu, terjadi pertengkaran ini ternyata adalah orang yang suka marah-marah. Suka emosional. Bahkan dilarang di sini bergaul dengan pemarah. Bukan saya yang larang Bapak Ibu, saya tidak katakan itu, Alkitab ini yang mengatakan seperti itu. Tadi saya teringat ayat ini, Amsal 25 ayat 24 kepada istri-istri tadi. Amsal 25 ayat 24. Kepada Ibu-Ibu ini. Amsal 25 ayat 24. Demikian. Lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah, daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Ibu-Ibu bisa mengerti ayat ini, coba yang keras, Pak. Lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah, daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Lebih baik tinggal di sudut sotoh rumah. Sotoh rumah itu genteng, kami laki-laki suami-suami ini. Daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Coba Ibu-Ibu, Ibu-Ibu yang tahu saya bukan menuduh, saya tidak perlu tunjuk tangan, tunjuk hati saja. Jadi inilah salah satu juga pemicu terjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Nah ini akan terjadi terbawa-bawa tadi di dalam pekerjaan, di dalam rumah Tuhan. Akibat dia di rumah juga merasa mungkin berkuasa, sehingga dalam berinteraksi sosial, di pekerjaan, di gereja apalagi, terjadilah konflik di gereja. Dipicu oleh karena tidak terima, akibat adanya juga mungkin faktor-faktor lain, kebencian seperti ayat tadi yang awalnya kita lihat. Sudara-sudara, lalu bagaimana caranya? Kita lihat potong kompas saja, sudah waktu jalan terus. Kalau begitu Pak, sedikit kita lihat dulu bagaimana terjadi konflik dalam gereja, pertengkaran dalam gereja. Bagaimana caranya? Supaya tidak terjadi konflik seperti ini. Akibat kesalahpahaman yang kecil sebetulnya. Kesalahpahaman yang sangat kecil sekali. Mungkin karena kata-kata yang sedikit dipelintir orang, atau isu-isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga memicu pertengkaran di dalam gereja. Nah ini perlu diperdamaikan. Coba 2 Korintus 5 ayat 17. Coba sedikit kita masuk. 2 Korintus 5 ayat 17. Demikian, Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terus. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sampai 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Di tema tadi yang saya ekspos adalah, damai itu ada ujungnya indah, tapi karena waktu jalan terus, saya langsung padukan saja. 2 Korintus 5 ini berbicara,